oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat di video kali ini saya akan mengakali ya atau menghilangkan bunyi di kampas berlakang padahal kampasnya masih baru nah disini saya di motor vario 125 ya nah langkah pertama kita bersihkan bagian-bagian remnya pelaknya juga dibersihkan pakai kuas kering atau sikat kawat lalu disini yang paling penting nih kita bisa gunakan gerinda tangan atau gergaji besi untuk menggerindasi kampasnya disini saya pakai kampas baru aja karena yang kampas yang tadi udah habis banget gitu kan udah tipis banget nah disini saya biasanya kalau kampasnya yang biasa yang lokal saya kasih begini supaya tidak bunyi cicit saat di rem nah jadi fungsi lubang ini akan menyimpan sisa-sisa pengereman dan tidak tergelindas oleh pelak nah disampingnya juga saya biasanya buang sedikit supaya kampasnya langsung pakem gitu kan langsung masuk ke ruang pelaknya jadi tidak ada apa tidak menyentuh pinggir-pinggir pinggir-pinggir trombol yang biasanya udah mulai habis gitu kan nah jadi si kampasnya langsung klop ke pelaknya nah lalu ke langkah selanjutnya setelah kita digerinda atau digergaji besi kita bisa pasang di apa di bagian dudukan kampas remnya nah lalu kita cokel-cokel menggunakan obeng aja supaya ngepas banget gitu kan nah ini penting juga nih kita bisa gunakan oli atau stempad sedikit aja yang penting melicinkan si bagian batangnya supaya pas di rem itu tidak ada kemacetan ya dan lancar jaya gitu yang pasti ya nah ini langkah terakhir nih yang paling penting nih kita saat memasangkan pelak juga harus apa dikasih oli disininya nih nah disininya kasih oli atau dikasih stempad juga sedikit aja gitu kan jangan terlalu banyak ya ngasip mantap lalu kita pasangkan armnya jangan lupa ya sahabat kita masukkan armnya lalu kita masukkan mur apa pangencang rodanya dan jangan lupa kita kencangkan si armnya pakai baut 14 dan kita kencangkan menggunakan infek nah oke sahabat kita kencangkan masih menggunakan kunci 14 sok ya nah dan yang ini kita menggunakan kunci 22 24 sok ya nah oke sahabat itulah tips dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati